Bahasa maulomar sulim teridah usah Oke guys, yang pertama Kalau nafasnya kedengaran itu Pasti ya harus Ya kalau enggak bernafas Kalau enggak ada nafasnya berarti enggak meniup Tapi yang jadi masalahnya Jangan nafasnya yang lebih Kencang daripada Tune atau suara dari sulimnya Contohnya, begini Nah itu, kalau tiupannya sudah bagus Sudah full, begitu Jangan seperti ini Nah kalau itu Itu teknik yang salah, jadi Untuk teman-teman yang baru belajar sulim Boleh dipelajari dulu Kalau istilah di flute itu namanya Ambasir Letak bibir Kalau aku sih dulu memulainya gini Aku sebelum kelas 1 SD Udah pegang sulim Dan cara meniupnya gini Pas di tengah Atau ada juga teknik yang Bayangkan ada lilin di depan Terus ditiup Boleh gitu ya Terus Nanti Dicarik-cari aja Di mana posisinya Soalnya beda-beda Tiap orang itu beda Ada yang miring Ada yang ke kiri Ada yang ke kanan Contohnya gini kan Ada yang gini Ada yang gini Jadi beda-beda Nah kalau aku tekniknya gini Kalau aku Nyamannya itu di tengah Di tengah antara bibir atas Bibir bawah Di tengah antara kanan dan kiri Pas di tengah Nah gitu Ini kan masih ada Suara nafasnya Tapi Kalau terlalu kencang Napasnya itu Baru salah tekniknya Nah udah ya Tau bedanya ya Kalau kedengaran nafas itu Pasti Gak mungkin gak Kedengaran nafas Tapi Suara sulingnya Atau tunnya Harus lebih kencang Dari suara nafas kita Oke Thank you Selamat berlatih teman-teman Selamat menikmati